Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini dapur ajib sama rinda akan berbagi resep bolu jadul yang lembut dan empuk meskipun tanpa bahan pengembang baik langsung aja yuk kita simak bahan serta bagaimana cara pembuatannya untuk langkah awal cairkan dulu 120 gram margarin tidak usah menunggu sampai semuanya meleleh ya langsung aja diangkat supaya tekstur bolunya tidak kering selanjutnya saya akan mencampur 20 gram susu bubuk dengan 100 gram tepung terigu kemudian ini akan saya ayak sampai tercampur rata dan untuk bahan selanjutnya ada 5 butir telur pisahkan putih dan kuningnya ini saya ambil putihnya dulu kemudian saya mixer dengan menggunakan kecepatan paling rendah sampai berbusa atau setengah mengembang oh iya pastikan saat memisahkan putih dan kuning telur tidak ada bagian kuning telur yang masuk ke dalam putih telur ya karena nanti saat dimixer putih telurnya ini akan susah untuk mengembang nah kalau sudah hasilnya seperti ini berbusa dan setengah mengembang kita matikan mixernya sebentar kemudian masukkan 125 gram gula pasir secara bertahap ini saya masukkannya sebanyak 3 kali kemudian dimixer dengan menggunakan kecepatan paling rendah sebentar aja kemudian masukkan lagi gula pasirnya setelah itu dimixer lagi menggunakan kecepatan rendah nah ini akan saya masukkan gula pasir yang terakhir kemudian saya akan menaikkan kecepatan mixernya secara bertahap dari nomor 1 sampai nomor 3 kemudian ini akan saya mixer sampai benar-benar mengembang dan ini dia hasilnya setelah saya mixer kurang lebih 5 menit menggunakan kecepatan mixer nomor 3 setelah itu matikan mixernya dan bisa dilihat tekstur dari adonan putih telurnya seperti ini ya setelah selesai dimixer nah kemudian saya masukkan lagi kuning telur satu persatu di dalam adonannya jadi 5 butir kuning telur ini jangan langsung dimasukkan semua ya masukkan secara bertahap jadi satu persatu seperti ini kemudian dimixer dengan menggunakan kecepatan rendah asal tercampur rata setelah itu masukkan lagi kuning telur selanjutnya dan lanjutkan cara ini sampai semua kuning telurnya habis dan yang perlu diingat mixernya jangan pakai kecepatan tinggi tapi pakai kecepatan rendah aja saat mencampur kuning telur ke adonan putih telur ini nah ini adonannya sudah tercampur semua dengan kuning telurnya kemudian matikan mixer setelah itu saya akan memberi pasta vanila secukupnya aja kemudian masukkan juga campuran tepung yang sudah diayak tadi masukkan secara bertahap ya setelah itu mixer dengan menggunakan kecepatan paling rendah selesai tercampur rata dan lanjut masukkan lagi dan lanjut masukkan lagi sisa bahan kering yang tadi sampai habis masukkan semua kalau sudah tercampur rata langsung aja deh dimixer lagi sebentar asal tercampur rata jadi gak usah lama-lama ya kemudian lanjut aduk dengan menggunakan spatula diratakan semuanya kalau sudah tercampur rata kita sisihkan dulu ya kemudian tuangkan margarin cair yang sudah bersuhu ruang ke dalam wadah atau mangkuk seperti ini dan ini akan saya pancing dulu jadi tidak langsung saya masukkan ke dalam adonan tapi akan saya beri adonan secukupnya aja dengan cara seperti ini adonannya itu akan lebih mudah bercampur dengan margarin cairnya jadi kita tidak perlu terlalu lama mengaduk adonannya karena bolo ini tanpa bahan pengembang jadi sangat rentan sekali adonannya turun saat margarin cair masuk makanya saya pakai cara seperti tadi dipancing dulu setelah itu tuangkan lagi campuran margarin dengan sedikit adonan tadi ke dalam mangkok yang berisi adonan dasarnya ini kemudian setelah itu langsung aja deh diaduk balik secara perlahan sampai tercampur rata jadi aduknya pelan-pelan aja ya nah setelah tercampur rata hasilnya seperti ini ya adonannya tetap kental kalau gagal biasanya sih adonannya itu akan sangat encer sekali kemudian tuangkan adonan ke dalam loyang tulban diameter 20 cm yang sudah diolesi margarin dan ditaburi tepung kemudian hentakan loyangnya beberapa kali setelah itu langsung aja di oven kurang lebih 45 menit sesuai kenalan oven masing-masing ya nah ini sudah matang dan sudah saya keluarkan dan saya tadi mau membuat motif garis-garis seperti tutup toples tadi tapi kayaknya gagal kurang tekan jadi hasilnya itu samar seperti ini nah ini hasil bolunya nah ini sudah saya potong dan kita akan melihat tekstur dalamnya seperti apa dan ternyata seperti ini pori-porinya itu masih terlihat besar dan banyak karena tadi loyangnya kurang saya hentakkan tapi untuk hasilnya tetap empuk dan lembut jadi kalau kalian bikin nanti saat sebelum dimasukkan ke dalam oven itu loyangnya dihentakkan lebih sering daripada yang saya lakukan tadi ya selamat mencoba di rumah ya jika kalian suka jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan jangan lupa nonton video saya yang lainnya juga ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih